Produsen vaksin COVID-19 AstraZeneca mengakui vaksin yang diproduksi bisa memicu efek samping langka bahkan hingga kematian. Pernyataan pihak AstraZeneca dimuat usai sejumlah keluarga kecil di Inggris menuntut salah satu produsen vaksin COVID-19 tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Rabu 1 Mei, AstraZeneca dalam dokumen pengadilan mengakui vaksin COVID-19 buatannya dapat menyebabkan efek samping langka. Raksasa farmasi tersebut digugat dalam gugatan kelas action atas klaim bahwa vaksinnya yang dikembangkan bersama University of Oxford menyebabkan kematian dan cedera serius. Diberitakan The Telegraph Minggu 28 April, para pengacara berpendapat vaksin AstraZeneca menimbulkan efek samping buruk pada sejumlah keluarga kecil. Kasus pertama diangkat pada 2023 oleh Jamie Scott, ayah dua anak, yang mengalami cedera otak permanen karena pembekuan darah dan pendarahan di otak, usai menerima vaksin pada April 2021. Saat itu rumah sakit menelpon istrinya sebanyak tiga kali untuk memberitahu bahwa suaminya akan meninggal. AstraZeneca menentang klaim tersebut, namun dalam dokumen hukum yang diserahkan ke pengadilan tinggi di Inggris pada Februari lalu, perusahaan farmasi ini menyebut vaksinnya memang dapat menyebabkan TTS. TTS atau sindrom trombosis dengan trombosis topenia adalah masalah kesehatan yang menyebabkan penderita mengalami pembekuan darah serta jumlah trombosis darah rendah. Total 51 kasus telah diajukan ke pengadilan tinggi dengan korban dan keluarga yang menuntut ganti rugi hingga 100 juta ponselik atau setara 2 triliun rupiah. Diketahui merek, vaksin AstraZeneca juga sempat dipakai Indonesia untuk pengendalian COVID-19. Dikutip dari situs resmi Konminfo, melalui skema kerjasama multilateral, jalur fasilitas Kovac kembali tiba di tanah air. Sebanyak 3,4 juta lebih dosis vaksin AstraZeneca yang dibawa menggunakan pesawat Emirate Airlines sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada selasa 13 Juli 2021 lalu. Terima kasih telah menonton!